Indonesia adalah bangsa yang besar dengan berbagai macam suku, ras, agama, dan wilayahnya. Itulah sebabnya wajar jika bangsa Indonesia juga memiliki banyak kebudayaan, termasuk kekayaan alam, kekayaan intelektual, dan kekayaan leluhurnya. Dari luas dan besarnya bangsa ini, apakah Gramets pernah berpikir tentang bagaimana teori asal-usul nenek moyang Indonesia itu ada? Sebagai generasi bangsa kita tentu perlu mengetahui bagaimana sejarah teori asal-usul nenek moyang Indonesia ini agar bisa belajar banyak hal tentang perkembangan corak hidup leluhur bangsa kita. Kita mungkin lebih populer dengan sejarah bangsa kita mulai dari penjajahan Belanda sampai akhirnya masa sejarah kemerdekaan negara Indonesia. Padahal, jauh sebelum menempati masa sejarah itu, kita juga memiliki sejarah bagaimana akhirnya kita memiliki beragam suku dan budaya di beberapa wilayah. Mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki sejarah panjang hingga akhirnya masuk menjadi suku bangsa Indonesia. Ada beberapa teori asal-usul nenek moyang Indonesia yang populer di kalangan para ahli, baik ahli atau pakar dari dalam negeri atau dari luar negeri. Berikut ini teori-teori asal-usul nenek moyang Indonesia yang perlu Gramets ketahui. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia 1. Teori Yunan A. Proto-Melayu B. Getero-Melayu C. Melanesoid D. Bangsa Primitif Manusia Pleistosen Purba Suku Wedoid Suku Negroid 2. Teori Nusantara 3. Teori Out of Afrika 4. Teori Out of Taiwan Teori asal-usul nenek moyang Indonesia Ada empat teori utama yang perlu Gramets ketahui tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia seperti berikut ini. 1. Teori Yunan Teori asal-usul nenek moyang Indonesia Teori Yunan ini mengungkapkan asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya daerah Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya telah meninggalkan wilayah Yunan di sekitar hulu Sungai Salwin dan Sungai Mekong Dengan memiliki tanah yang subur. Diperkirakan karena bencana alam dan serangan suku bangsa lain maka mereka mulai bergerak untuk berpindah. Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kebudayaan kelautan yang sangat baik yakni sebagai penemu model asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal bangsa Indonesia saat itu. Penduduk Austronesia yang masih termasuk dalam wilayah Kepulauan Nusantara ini kemudian menetap dan akhirnya disebut bangsa Melayu Indonesia. Orang-orang inilah yang menjadi nenek moyang langsung dari bangsa Indonesia sekarang. Para ahli yang sepakat dengan teori ini antara lain JR, Logon, R. Hagelden, J. H. Checken, dan JR. Foster, dasar utama teori Yunan adalah ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki ciri khas yang sama dengan kapak tua di wilayah Asia Tenggara. Penemuan tersebut menandakan adanya proses migrasi manusia di wilayah Asia Tenggara ke Kepulauan di Nusantara. Adanya migrasi manusia tersebut disebabkan karena faktor terdesak oleh bangsa yang lebih kuat. Berdasarkan peristiwa tersebut, teori Yunanan menendakan ada tiga gelombang kedatangan tersebut, antara lain Proto-Melayu, Deutro-Melayu, dan Melanosoid. Hal yang mendasari teori Yunan berikutnya adalah ditemukannya kesamaan bahasa yang digunakan masyarakat di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yakni bahasa Melayu Polinesia. Fenomena tersebut menandakan bahwa orang-orang Kamboja berasal dari Yunan dengan cara menyusuri Sungai Mekong. Arus migrasi atau perpindahan tersebut kemudian diteruskan saat sebagian mereka melanjutkan pergerakan tersebut sampai ke wilayah Kepulauan di Nusantara. Jadi kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Cam di Kamboja menandakan adanya hubungan dengan dataran Yunan. Teori Yunan juga didukung oleh ahli dalam negeri bernama Moh. Ali yang menyatakan bahwa teori asal-usul nenek moyang Indonesia adalah manusia yang berasal dari Yunan. Hal tersebut didasari oleh adanya dugaan perpindahan atau migrasi orang-orang di daerah Mongol ke selatan karena terdesak dengan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa yang lebih kuat atau berkuasa. Tiga gelombang perpindahan atau migrasi dalam teori Yunan dijelaskan lebih detail seperti berikut ini. A. Proto-Melayu Proto-Melayu atau Melayu tua adalah orang-orang Austronesia yang berasal dari Asia yang pertama kali datang di Kepulauan Nusantara sekitar tahun 1500 SM. Bangsa Proto-Melayu ini memasuki wilayah Nusantara dengan dua jalur, yakni jalur barat melalui Malaysia Sumatera dan jalur timur melalui Filipina Sulawesi. Bangsa Proto-Melayu ini memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan manusia purba sebelumnya, kebudayaan tersebutnya adalah batu baru atau disebut juga zaman Neolitikum yang pembuatan batunya sudah dihaluskan. Berdasarkan penelitian Van Hikeren di Kalumpang atau daerah Sumatera Utara, telah terjadi perpaduan antara tradisi kapak persegi dan kapak lonjong. Tradisi tersebut dibawa oleh orang-orang Austronesia yang datang dari arah utara atau melalui Filipina dan Sulawesi. Perlu Gramets ketahui bahwa anak keturunan asli bangsa Proto-Melayu adalah suku Dayak dan suku Toraja yang masuk dalam suku bangsa Indonesia. B. Detero-Melayu Bangsa Detero-Melayu atau Melayu muda kemudian berhasil mendesak dan akhirnya berasimilasi dengan bangsa pendahulunya, yakni bangsa Proto-Melayu. Hal ini terjadi pada kurun waktu sekitar tahun 400-300S, yakni gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia datang ke wilayah Nusantara. Bangsa Melayu muda ini masuk ke Nusantara dengan jalur barat dengan menempuh rute dari Yunan lebih tepatnya Teluk Tonkin, Vietnam, Semenanjung Malaysia, dan sampai akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Bangsa ini telah memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan bangsa pendahulunya Proto-Melayu karena sudah bisa menghasilkan barang-barang dari perunggu dan besi. Contohnya kapak corong, kapak serpatu, dan bentuk-bentuk nekara. Selain kebudayaan logam, bangsa ini juga sudah mulai mengembangkan kebudayaan Megalitikum. Contohnya membuat menhir atau tugu batu, dan unden berundak. Keturunan bangsa Deutro-Melayu atau Melayu muda ini adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis yang termasuk dalam suku bangsa Indonesia. C. Melanesoid Bangsa Melanesoid mulai hadir juga di sekitar wilayah Papua pada akhir zaman S70.000 SM. D. Bangsa Primitif Sebelum masuknya kelompok-kelompok bangsa Melayu, Proto-Melayu, dan Deutro-Melayu di Nusantara, sebenarnya sudah ada kelompok manusia yang telah lebih dulu tinggal di wilayah ini. Kelompok tersebut termos dalam bangsa primitif dengan budaya yang masih sangat sederhana. Berikut ini rincian penjelasan tentang bangsa primitif di Nusantara. Manusia Pleistocene purba Manusia purba saat itu selalu hidup nomaden, alias berpindah-pindah tempat dengan kemampuan yang sangat terbatas. Begitu pula dengan kebudayaan yang mereka miliki sehingga corak hidup mereka tidak dapat diikuti kembali. Kecuali pada beberapa aspek saja, seperti teknologinya yang masih sangat sederhana atau disebut juga dengan istilah teknologi paleolitik. Suku Wedoit Sisa sia kelompok dari suku Wedoit sampai saat ini sebenarnya masih ada, yakni suku Sakai di Siak dan suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang. Kelompok suku ini bertahan hidup dengan mengumpulkan hasil hutan dan berkebudayaan dengan sederhana. Itulah sebabnya suku Wedoit sulit menyesuaikan diri dengan masyarakat modern. Suku Negroid Di wilayah Indonesia sudah tidak ditemukan lagi dari sisa-sisa suku Negroid. Namun masih ada di pedalaman Malaysia dan Filipina dari keturunan suku Negroid ini. Suku yang masuk dalam suku ini adalah suku Semang di Semenanjung Malaysia dan suku Negrito di Filipina. 2. Teori Nusantara Teori asal-usul Nenek Moyang Indonesia Teori asal-usul Nenek Moyang Indonesia berikutnya adalah teori Nusantara yang bisa dibilang sangat berbeda dengan teori Yunan. Teori ini menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri, yakni tidak melalui proses migrasi dari daerah manapun. Teori Nusantara ini didukung oleh para ahli, antara lain Goris Keraf, J. Crawford, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Muhammad Yamin. Dasar utama teori Nusantara adalah berdasarkan pada bangsa Melayu yang merupakan bangsa dengan peradaban yang sudah tinggi. Anggapan tersebut didasari pada hipotesis bahwa bangsa Melayu telah melewati proses perkembangan budaya sebelumnya di wilayahnya. Jadi kesimpulannya, bangsa Melayu asli di Nusantara yang akhirnya tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya perpindahan ke wilayah tersebut. Teori Nusantara juga didukung dengan penemuan adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja karena sebuah kebetulan. Kemudian penemuan Homo soloensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa menjadi penanda bahwa keturunan bangsa Melayu memiliki kompetensi berasal dari Jawa. Berdasarkan perbedaan bahasa, hal tersebut terjadi karena bahasa bangsa Austronesia mengalami perkembangan di daerah Nusantara tersebut dengan bahasa yang telah berkembang di wilayah Asia Tengah, yakni bahasa Indo-Eropa. 3. Teori Out of Africa Teori asal-usul nenek moyang Indonesia 3. Teori Out of Africa adalah teori asal-usul nenek moyang Indonesia yang lebih berbeda dari versi teori-teori sebelumnya. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Anggapan ini berdasarkan pada kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA mitokondria gen perempuan dan gen laki-laki. Merek kemudian bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Afrika bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 50,000 sampai 70,000 tahun yang lalu. Pada sekitar tahun itu bumi sedang memasuki akhir dari zaman glasial, yakni ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk gletser. Pada masa itu memang memungkinkan manusia untuk menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu sederhana. Perpindahan bangsa Afrika ke Asia kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang tinggal sementara di bagian wilayah Timur Tengah atau Asia Barat Daya dan ada kelompok lain yang bermigrasi dengan menyusuri pantai seminanjung Arab menuju India, Ais Timur, Australia, termasuk Indonesia. Fenomena tersebut diperkuat dengan penemuan fosil laki-kali di bagian wilayah Lake Mungo. Selain itu ada dua jalur yang diperkirakan menjadi wilayah yang ditempu oleh bangsa Afrika di masa itu, yakni jalur untuk menuju lembah Sunga Nil. Wilayah tersebut melintasi semenanjung Sinei kemudian ke bagian utara melewati Arab Levan dan jalur yang juga melewati Laut Merah. 4. Teori Out of Taiwan Teori asal-usul Nenek Moyang Indonesia 4 Teori asal-usul Nenek Moyang Indonesia ini hampir serupa dengan teori sebelumnya. Teori Out of Taiwan mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah berasal dari kepulauan famosa atau wilayah Taiwan. Teori ini rupanya didukung oleh ahli bernama Harry Truman Simanjuntak yang mendasari atas argumen pada teori ini. Dasar utama dari teori Out of Taiwan yang pertama adalah tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia bangsa Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Masih berdasarkan teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpun bahasa Austronesia.